Halo guys, ketemu lagi di kanal youtube kelas cangkir kopi Diri Journey Hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2019 Kali ini kita masih membahas tentang kendaraan listrik Tapi teman-teman berubah Ini adalah volume ke-6 dari menu baru di kanal youtube Diri Journey Hashtag Baca Artikel Nah, kali ini tentang Sepuruh pabrikan mobil di dunia Yang diprediksi melakukan penjualan kendaraan listrik terbanyak pada tahun 2019 Dan ini sumbernya dari cleantehnica.com guys Oke, kita masuk langsung ke artikel Di posisi pertama ada Tesla Perusahaan yang dimimpin oleh LLMAS ini Pada tahun 2019 ini diprediksikan Akan mampu menjual sekitar 450.000-500.000 unit kendaraan listrik di seluruh dunia Dan pasar terbesar itu diprediksi datang dari China guys Dan Kalaupun Kondisi pasar otomotif dunia ini Masih mengalami guncangan seperti saat ini Tesla pun diprediksi setidaknya mampu menjual 350.000 unit kendaraan listrik di seluruh dunia guys Pada tahun 2019 ini Jika target 450.000-500.000 unit itu Tidak tercapai Model kendaraan Tesla yang paling naris itu adalah Diprediksi datang dari model S dan model X Di posisi kedua itu ada baik Nah ini adalah brand dari negeri Tiongkok Jadi sebagaimana Anda bisa cari sumbernya dari beberapa literasi di Google China ini memang merupakan negara yang diproyeksikan paling siap dengan perkembangan listrik di dunia Di tahun 2019 ini sendiri baik diprediksi akan mulai meninggalkan teknologi plug-in hybrid dan mulai fokus pada pure battery electric vehicle atau BEV guys Di tahun 2019 ini baik itu diprediksi mampu menjual sekitar 220.000 kendaraan listrik Target ini sendiri dikabarkan tidak sulit dicapai karena pada tahun 2018 lalu sendiri baik mampu menjual sekitar 150.000 unit kendaraan listrik Bahkan seandainya kondisi pasar berlangsung mulus sesuai target Baik ini diproyeksi mampu menjual hingga 250.000 unit kendaraan listrik Beberapa model kendaraan listrik dari baik yang diproyeksikan mampu menulang penjual itu dari kendaraan yang berdimensi kecil guys Salah satunya adalah sedan EU series dan sebuah crossover EX series Di posisi ketiga ini masih brand atau produsen kendaraan listrik dari negeri Tiongkok guys namanya BYD Di tahun 2019 ini BYD diprediksi mampu menjual antara 200.000 hingga 230.000 unit kendaraan listrik Prediksi ini kabarnya tidak sulit dicapai karena hingga sejauh ini ada sekitar 60.000 unit inden kendaraan listrik produksi BYD Nah tantangannya itu adalah kemampuan BYD sendiri dalam menyediakan untuk produksi baterai Model kendaraan dari BYD yang diprediksi mampu menulang penjualan angka terbanyak pada tahun 2019 ini adalah Crossover Yuan EV dan sebuah sedan I5 Khusus untuk crossover Yuan EV pada tahun 2019 ini baterainya pun telah mengalami penyempurnaan guys Nyaris menyampai 60 kWh dan sepanjang tahun 2019 ini diprediksi mampu menulang angka penjualan hingga 100.000 unit Di posisi keempat adalah pabrikan asal dipang yaitu Nissan Dan ini merupakan tentu kabar baik buat pabrikan mobil asal dipang ini mengingat pada tahun 2019 ini beberapa informasi di berbagai dunia teman Nissan mengalami penurunan yang cukup tajam dalam volume penjualan Sepanjang tahun 2019 ini Nissan diprediksi mampu menjual 150.000 unit Di mana model kendaraan yang sangat diandalkan itu masih dari Nissan LEF Pasar Eropa sendiri masih diproyeksi sebagai penyerat volume terbanyak dari Nissan LEF Itulah yang juga membuat kenapa benua biru ini menjadi wilayah pertama yang menerima Nissan LEF dengan baterai mencapai 62 kWh Meski di sisi lain kehadiran Nissan LEF 62 kWh ini diproyeksikan akan membuat Nissan LEF 40 kWh akan mengalami diskon yang cukup besar Pasar Cina juga diproyeksikan menjadi wilayah yang cukup seksi buat Nissan menjual LEF Dengan prediksi penjualan mencapai sekitar 15.000 unit per bulan Di posisi kelima ada perusahaan afiliasi Nissan yaitu Renault dari Prancis Sama seperti Nissan, Renault ini sangat bergantung pada satu model kendaraan yaitu Renault Zoo yang berdesain hatchback Sepanjang tahun 2019 ini Renault Zoo itu diprediksi mampu menjual terjual sekitar 120.000 unit Sebenarnya Renault masih punya dua model kendaraan listrik lainnya yaitu Kangoo EV dan Quit EV Namun diakini keduanya baru bisa memberikan sebarang penjualan yang kecil dalam volume penjualan kendaraan listrik Renault sepanjang tahun 2019 ini Di posisi ke-6 itu ada Hyundai, pabrikan mobil asal Korea yang diprediksi dalam waktu dekat ini akan masuk ke Indonesia Kabarnya mampu diproyeksikan menjual hingga 100.000 unit kendaraan listrik sepanjang tahun 2019 guys Dan ini juga salah satu hal yang dijanjikan oleh pihak prinsipal Hyundai dari Korea ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu Mereka akan serius untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia Kita tunggu aja seperti apa nanti realisasinya Target ini sendiri proyeksi mudah dicapai oleh Hyundai Karena sejauh ini salah satu model kendaraan listriknya itu yaitu Hyundai Kona EV Hyundai nya dia sudah mencapai 30.000 unit guys Nah tantangannya itu adalah sama seperti beberapa produsen lainnya itu adalah Mampuan Hyundai untuk memproduksi atau menyediakan kendaraan baterai listrik untuk kendaraan listriknya guys Jadi posisi baterai ini menjadi salah satu hal yang krusial dan menjadi tantangan beberapa pelaku industri otomotif di dunia termasuk Hyundai guys Hyundai sendiri sebenarnya di tahun 2019 ini belum benar-benar fokus dalam pengembangan kendaraan EV yang menggunakan baterai Karena pasar dari kendaraan plakingnya pun lalu ionic itu diproyeksi masih kuat di beberapa pasar utama di dunia guys Di posisi ketujuh lagi-lagi brand asal negeri Tiongkok yaitu Cherry Yang dulu pernah ada di Indonesia Model kendaraan listrik dari Cherry itu di sepanjang tahun 2019 ini diprediksi mampu terjual hingga 95.000 unit Namun di tahun 2019 ini Cherry juga belum betul-betul fokus dalam pengembangan kendaraan listrik Karena pasar kendaraan PHEV itu masih cukup seksi bagi model kendaraan mereka guys Bahkan di tahun 2020 mendatang pun Cherry masih fokus dengan kendaraan PHEV dengan target penjualan sekitar 200.000 unit Dan itu merupakan momentum penjualan kendaraan PHEV mereka tertinggis Untuk model kendaraan listrik terlaris Cherry sendiri masih datang dari kendaraan Citycar mereka yaitu EQ Di posisi ke-8 masih brand asal negeri Tiongkok yaitu GMC guys Sepanjang tahun 2019 ini pihak GMC diproyeksikan mampu menjual sekitar 90.000 unit kendaraan listrik Melalui salah satu model kendaraannya yang berdimensi kecil yaitu Compact Crossover dengan nama i500 Giant Motors ini juga masih memiliki satu model kendaraan lainnya yang diproyeksi mampu menulang angka penjualan yang baik Pada pasar kendaraan listrik yaitu melalui segmen pickup T500 EV yang banyak disebut oleh beberapa pihak mengadopsi desain dari Ford Ranger Nah bukan rahasia lagi kalau pabrikan Cina ini sangat pintar banget meniru beberapa model atau desain kendaraan yang populer Dan tidak heran beberapa pabrikan pun sempat mengalami masalah hukum dituntut oleh pabrikan mobil lain Karena dianggap melakukan plagiat terhadap desain kendaraan mereka Dengan dukungan baterai hingga 58 kWh beberapa kendaraan listrik dari Jiangli Motors ini diproyeksi mampu mendulang pasar yang cukup baik di luar Cina Kecuali di wilayah Amerika Serikat dan Kanada guys Di posisi ke-9 itu masih brand asal Cina yaitu GAC Pada tahun 2019 ini GAC diproyeksi mampu mendulang angka penjualan kendaraan listrik itu hingga 85.000 unit Ada dua model kendaraan di film mereka yang diproyeksi mampu memikat hati konsumen Khususnya di pasar domestik yaitu Compact Crustover dan sebuah Nissan Sedan Namun justru kendaraan listrik mereka internal itu diproyeksi bukan dari kedua model kendaraan ini Tapi dari produk yang mereka bangun bersama-bersama Volkswagen dengan nama Sol A20X Di posisi terakhir atau posisi ke-10 lagi brand asal Cina yang paling siap untuk mendulang angka penjualan kendaraan listrik sepanjang tahun 2019 yaitu Hau Tai Sepanjang tahun 2019 sendiri Hau Tai diprediksi akan memperkenalkan beberapa kendaraan listrik baru Dengan target penjualan sekitar 80.000 unit sepanjang tahun 2019 yaitu Bukan sebuah target yang muluk karena pada tahun 2018 lalu Hau Tai itu mampu menjual kendaraan listrik lebih dari 50.000 unit guys Pasar mereka sendiri diprediksi akan tetap kompetitif dan berkembang Oke itu aja dulu menu pada hari Senin 19 Agustus 2019 ini Semoga informasi kelas cangkir kopi ini ada manfaatnya untuk anda Silahkan di share kekenalan anda jika dianggap bermanfaat Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga anda bisa mendapatkan setiap vlog terbaru di kanan YouTube Dairy Journey Tinggalkan komen dan like juga kira-kira masukan apa yang bisa anda berikan untuk pengembangan konten kelas cangkir kopi ini Oke itu aja dulu guys sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Dairy Journey berikutnya Yeah guys